Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan ungkapan rasa kebahagiaan dengan digelarnya reuni 212 pada pagi hari yang cerah ini dan semoga segenap panitia penyelenggara begitu juga semua narasumber seluruh undangan akan senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga ketemuan kita pada pagi hari yang cerah ini walaupun lewat virtual webinar karing Insyaallah tidak kurang sedikit pun keberkahan dan manfaatnya amin ya rabbal alami dan di awal ini juga saya ingin mengajak semua untuk sama-sama kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tulus dan ikhlas serta penuh pengharapan agar wabah Corona baik Indonesia bahkan di seluruh dunia segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita nikmat sehat walafiat kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini karena pandemi ini menimpa semua orang dan kalau kita bicara tentang kemanusiaan maka kemanusiaan adalah sesuatu yang rintas teritorial rintas negara rintas agama rintas suku rintas budaya karena itu itu doa kita untuk semua semoga wabah Corona ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alami dan secara khusus semoga para umarok kita para ulama kita yang terkena positif Corona pada belakangan ini semoga mereka semua disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya Insyaallah baiklah pada kesempatan ini agar tidak membuang waktu karena banyak sekali para habaib para ulama para tokoh para aktivis yang saat ini berkumpul baik di di studio satu maupun di studio dua saya akan langsung saja ingin menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan pada pagi hari yang cerah ini dan saya ingin menyapa seluruh elemen bangsa seluruh anggota masyarakat dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke yang ada di dalam negeri ini bahkan di luar negeri sana yang mengikuti daripada acara ini saya ingin menyapa anda semua dan ingin menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas kepeduliannya atas keikut sertaannya kebersamaannya yaitu dalam perjuangan kita semua untuk menggelorakan semangat spirit revolusi akhlak sebagai solusi untuk Indonesia yang berbartabat mudah-mudahan niat baik kita ini digobolkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baiklah babi heikal yang pagi hari ini luar biasa tampil begitu energi begitu semangat begitu menarik terima kasih atas waktu yang diberikan dan luar biasa panduannya mudah-mudahan babi heikal dan lainnya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala baik ya kawan bicara tentang reuni 212 tentu setidaknya kita akan kembali kepada kenangan dimana dulu kita pernah secara bersama-sama yaitu melaksanakan aksi 212 pada tahun 2016 nah yang ingin saya ingatkan bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 disana ada spirit uhuwa spirit persaudaraan nah persaudaraan yang saya maksud di sini adalah baik itu persaudaraan dalam istilah uhuwa basyariya uhuwa insaniya yaitu persaudaraan kemanusiaan karena sebagaimana yang nabi alaihissalatu wassalam pernah mengatakan kulukumin adam wa adam menturob kamu sekalian umat manusia ini berasal dari nabi adam alaihissalam wa adam menturob dan nabi adam alaihissalam dikitakan Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah halia artinya kita selalu diingatkan bahwa kita umat manusia ini semuanya pada prinsipnya bersaudara secara kemanusiaan nah kita bersaudara secara kemanusiaan karena memang kita semua berasal dari nabi adam alaihissalam dan nabi adam nabi ingatkan nabi adam itu dikitakan Allah dari turok dari tanah artinya diantara sesama umat manusia ini kita harus tanggalkan pakaian kesombongan keangkuhan gota keburan karena kita semua berasal dari nabi adam yang satu dan kita semua berasal dari tanah riyad dan kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah mulia kecuali kalau tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah berkenaan dengan ini ada yang menarik sebagaimana Allah firmankan dalam surat al-hujurat ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala kal ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arufu inna akramakum inna allahi adqakum inna allaha alimun habir dalam ayat ini yang diserukan oleh Allah bukan ya ayuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman tapi yang diserukan oleh Allah adalah ya ayuhannas hai umat manusia artinya seluruh umat manusia siapapun dia apapun agamanya apapun sukunya apapun budayanya apapun kebangsaannya dari negara manapun mereka berasal mereka diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hei segenap umat manusia inna khalaqnakum kata Allah sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian min zakarin wa unta itu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan selanjutnya Allah nyatakan setelah itu dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa berpuak-puak nah lalu pertanyaannya untuk apa Allah ciptakan manusia ini dari jenis laki dan jenis perempuan juga bersuku-suku berpuak-puak dan berbangsa-bangsa sebelum kita ajukan pertanyaan ini Allah sudah jawab dalam ayat yang sama dimana Allah nyatakan li ta'arufu untuk kamu sekalian saling mengenal subhanallah jadi kita dikitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat manusia dengan aneka ragam latar belakang perbedaan yang ada diantara kita li ta'arufu untuk kamu ini saling kenal ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang jadi kenapa di ayat ini yang dikedepankan adalah untuk kamu saling kenal jadi gak disebut soal saling sayangnya saling bersatunya saling bekerjasamanya tidak saling kenal dulu karena saling kenal itu pintu gerbang itu kunci kalau sudah saling kenal maka satu sama lainnya saling mengetahui kalau sudah saling mengetahui maka akan mudah untuk membangun saling menghargai kalau sudah saling menghargai dan saling menghormati maka itu merupakan modal utama untuk saling cinta dan saling sayang nah kalau sudah ada saling cinta dan saling sayang tentu akan lebih mudah lagi kita untuk saling berbagi saling bekerjasama saling bergotong royong saling bahu membahu nah itulah rahasianya kenapa dalam ayat ini yang dikatakan adalah Allah li ta'arufu untuk kamu saling mengenal nah ini yang ingin saya garis bawahi nah bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 bahkan dalam reuni-reuni selanjutnya sampai reuni hari ini yang kita gelar bersama secara daring secara webinar ini bahwa disana ada spirit uhwah basyariah ada spirit persaudaraan kemanusiaan makanya saya selalu ingatkan kepada seluruh umat islam seluruh elemen bangsa ingat kalau kita bicara kemanusiaan maka kita jangan bicara soal suku, budaya, agama, golongan, partai, kelompok rupakan itu semua apalagi kalau kita lagi terjun di medan bencana disana banyak orang membutuhkan uluran tangan kita membutuhkan bantuan jangan sekali-sekali yaitu bicara tentang suku, agama, ras, atau antar golongan yang disingkat dengan sara tidak ada kemanusiaan adalah kemanusiaan inilah uhwah basyariah yang spiritnya melekat ada di dalam aksi 212 maupun dalam riuni-riuni 212 selanjutnya nah kemudian yang kedua jenis uhwah yang ingin saya ingatkan juga bahwa dalam aksi 212 disana juga ada spirit persaudaraan kebangsaan nah kalau istilah dalam bahasa Arabnya kita sebut uhwah watwaniyah nah uhwah watwaniyah kalau tadi uhwah basyariah itu bisa diistilahkan sebagai internasionalism nah sementara kalau uhwah watwaniyah ini bisa kita istilahkan dengan yaitu nasionalism yaitu persaudaraan kebangsaan persaudaraan kita satu tanah air nah ini pun juga diberikan isarat yang sangat jelas sekali oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah hidupnya bagaimana Nabi SAW secara terbuka di hadapan para sahabat menyatakan cintanya kepada kota Suci Mekah menyatakan cintanya kepada kota Suci Madinah bahkan menyatakan cintanya kepada Jabal Uhud subhanallah artinya ini dimotivasi oleh Rasulullah SAW para sahabatnya untuk cinta apa Nabi cinta Mekah Mekah tanah kelahirannya sampai-sampai Nabi mengatakan kepada kota Mekah didengar oleh para sahabat kalau bukan kaummu yang mengusir aku dari Mekah aku tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Mekah subhanallah nah begitu juga Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada Madinah nah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW baik di Mekah di Madinah maupun di tempat-tempat lainnya bukan sekedar sebatas ucapan nah tapi Nabi juga bekerja keras dengan para sahabat bagaimana membangun membangun ekonomi umat mengsidah terakan mereka yaitu di negara yang dikimpinnya di Mekah, di Madinah, di Taif dan lain sebagainya nah ini menunjukkan luar biasa betapa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri ya, ada pun sebuah magalah hubul waktan minat iman itu bukan hadir tapi sebagai kata hikmah untuk memberi motivasi agar kita cinta kepada negeri ya sah-sah saja bagus-bagus saja untuk digunakan tapi kita garis bawahi bahwa itu bukan hadis Nabi tapi sungguh-sungguh pun begitu sikap hidup Nabi bagaimana Nabi menunjukkan rasa cintanya ke Mekah, Madinah, dan lain sebagainya itu menjadi secara baik eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri cinta bangsanya cinta tanah airnya nah ini juga harus kita jaga inilah yang kita sebut dengan istilah uhuwah waktan minat nah baiklah, sekarang yang ketiga selain uhuwah basyariyah yang tadi kita sebut dengan istilah interasionalisme dan selain uhuwah waktan minat yang tadi kita sebut dengan nasionalisme, kebangsaan ada satu lagi jenis uhuwah nah uhuwah yang ketiga ini sangat spesifik sangat khusus sangat istimewa karena dimensinya bukan dimensi hanya dunia tapi dimensi dunia dan akhirat nah uhuwah apa? uhuwah islamnya jadi uhuwah islamnya ini adalah satu persaudaraan yang diikat dengan akidah diikat dengan syariat diikat dengan keagamaan dan ini dimensinya dimensinya bukan hanya sebatas dunia tapi dimensi ini dimensi dunia dan akhirat nah tentu ini tidak bertentangan dengan uhuwah basyariyah uhuwah waktan minat karena di dalam uhuwah islamnya itu sendiri ada dimensi dunia yang memang harus digaga dimensi mana harus digaga dimensi mana harus digaga? soal internasionalisme kita tidak boleh menjadi bangsa yang terbelakang dari pergaulan internasional dan disana juga ada nasionalisme yang mana kita harus selalu bersedia untuk berkorban demi bangsa dan negara serta memajukan negara dan itu ada dalam ajaran islam secara komprehensif yaitu secara lengkap nah khusus yang ketiga ini Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah subhanahu wa ta'ala wa'attasimu bihabrillahi jami'a wala tafarraku artinya berpegang teguhlah kamu sekalian kepada habrullah itu kepada tali Allah kepada agama Allah kepada hukum Allah dan Allah ingatkan wala tafarraku jangan sekali-kali kamu bercerai berai nah berdasarkan ayat ini siapapun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim bersahadat memeluk agama islam maka mereka wajib al-i'tiso berpegang kuat kepada habrullah kepada hukum Allah nah kenapa? karena hukum Allah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan way of life itu merupakan jalan hidup jalan hidup dari dunia menuju ke akhirat nah oleh karenanya setiap muslim setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada al-qur'anul karim kepada sunnah nabi Muhammad s.a.w. berpegang teguh juga kepada ijma' fiyas dan lain sebagainya yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya yaitu di tengah umat nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. dan haram mereka berpecah belah wala tafarluku kata Allah subhanahu wa ta'ala gak boleh berpecah belah maka itu orang-orang beriman wajib bersatu tapi bukan sembarang bersatu bersatu dalam iman bersatu dalam islam bersatu dalam akhlak bersatu dalam kebahagikan bersatu dalam kebersamaan bersatu dalam taat bersatu dalam taqwa jadi bukan bersatu dalam korupsi bukan bersatu dalam kaliman bukan bersatu dalam dusta bukan bersatu dalam kemuntaran dan kemaksiatan jadi bersatu yaitu di dalam iman dan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah ahibah el-kirom bagian pertama dari pertemuan kita yaitu pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 ada spirit uhuwa basyariah yang kenasionalisme karena memang yang hadir saat itu bukan dari Indonesia saja hampir dari seluruh dunia ikut hadir kemudian yang kedua adalah ada spirit uhuwa wa ta'ala nasionalisme karena saat itu yang hadir dari hampir semua suku apapun agamanya mereka datang untuk bersama-sama bagaimana menuntut penegakan keadilan dan yang ketiga disana secara spesifik ada uhuwa islamiah yang luar biasa nah mudah-mudahan saya harap spirit dari tiga jenis uhuwa ini akan selalu ada di dalam setiap gerakan yang memiliki ruh daripada 212 baik hari ini maupun yang akan datang insyaallah nah selanjutnya di bagian kedua di bagian kedua yang ingin saya ingatkan disini adalah yaitu tentang akhlak nabi alaihissalatu wassalam dan misi kenadian yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam di dalam alquran ul karim surat al-qalam ayat 4 Allah subhanahu wa ta'ala yang mahatau tentang segala sesuatu memberikan kesaksian ilahi yang amat suci dan mahat tinggi tentang akhlak nabi dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabi alaihissalatu wassalam wa innaka la'ala hulukin a'zim sesungguhnya engkau wahai nabi wahai rasul wahai muhammad sallallahu alaihi wassalam la'ala hulukin a'zim berbudi pekertian sangat agung nah ini bukan sembarang kesaksian ini kesaksiannya datang dari satu zat yang mahatau tentang apa yang dilakukan oleh nabi di depan umatnya apa yang dilakukan oleh nabi di belakang umatnya bahkan apa yang terlintas di benak nabi alaihissalatu wassalam nah zat yang mahatau itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesaksian yang mahat tinggi bahwa nabi memiliki akhlak yang sangat adhir subhanallah subhanallah nah jadi artinya disini bahwa memang nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang manusia yang bukan sembarang manusia tapi manusia yang meniliki akhlak yang sedemikian sempurna bahkan paripurna sampai-sampai para ulama pernah menyatakan saking sempurnanya akhlak nabi alaihissalatu wassalam tidak cukup kita bicara hanya dalam suatu diskusi satu jam bahkan sehari bahkan seminggu bahkan satu tahun sekalipun bahkan seumur hidup kita sekalipun ingin membahas secara sempurna daripada kemuliaan akhlak nabi saking sempurnanya tidak akan kena tuntat jadi ini betul-betul semudera akhlak semudera akhlak lautan akhlak yang begitu luas yang dibawa oleh nabi alaihissalatu wassalam nah oleh karenanya yang ingin saya garis bawahi nabi yang dikiptakan oleh Allah dengan akhlak yang lebih sempurna itu sudah sangat tepat sesuai dengan misi kenabian yang dibawa oleh beliau sebagaimana diriwayatkan oleh al-imam al-bayhati dalam kitab as-sunan ul-kubro disebutkan juga oleh al-imam al-bagzar dan al-imam al-budzai dalam musnad mereka bahwa nabi pernah mengatakan alaihissalatu wassalam pada suatu kesempatan dimana beliau katakan innama waitu beri utam mimamat harimu akhlak sesungguhnya aku ini diutus hanya innama innama dalam bahasa Arab itu lilhasur adatun min adawat lilhasur biasa digunakan untuk pembatasan jadi artinya bukan bukan sekedar sesungguhnya tapi juga sesungguhnya hanya ada penekanan ada pembatasan jadi innama bu'itu diutam mimama karimu akhlak sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan kemuliaan akhlak subhanallah ini satu misi kenabian yang luar biasa misi penyempurnaan akhlak subhanallah subhanallah jadi berdasarkan hadis ini apapun yang diajarkan oleh nabi alaihissalatu wassalam kepada umatnya baik itu yang berkenaan dengan ibadat ataupun juga yang berkenaan dengan mu'amalat itu semua tujuannya adalah untuk penyempurnaan akhlak nah dengan kata lain kenapa kita solat 5 waktu sehari semalam supaya akhlak kita mulia kenapa kita puasa setiap bulan Ramadan supaya akhlak kita mulia kenapa kita harus bayar zakat diberikan kepada yang berhak supaya akhlak kita mulia kenapa kita tidak boleh berzinah menenggak penyempurnaan keras tidak boleh berjudi tidak boleh menipu tidak boleh korupsi dan lain sebagainya dari seginis keminkaran supaya akhlak kita mulia subhanallah jadi memang Islam ini agama akhlak karena misi kenabiannya adalah penyempurnaan akhlak dan nabi yang membawa misi untuk penyempurnaan akhlak tadi ternyata manusia yang akhlaknya sangat agung nah inilah sekedar kita perlu mengenal tentang misi akhlak yang dibawa oleh nabi alaih salatu wassalam makanya kalau kita harus jujur dan memang wajib jujur kalau kita ingin katakan sekarang tentang revolusi akhlak sebetulnya bapak revolusi akhlak dunia bapak revolusi akhlak dunia tidak lain dan tidak bukan nabi muhammad salallahu alaihi wassalam nah karena beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? untuk mengajak umat manusia minat dulu mati ilan nur dari kegelapan kepada cahaya yang kadang benderang jadi membawa umat manusia di dunia di zaman jahiliya dulu dari dulu mat dari kegelapan ilan nur kepada cahaya itu langkah revolusi yang luar biasa itu langkah revolusi terobosan revolusi yang mahadahsyat luar biasa karena yang dibawa oleh nabi ini bukan hanya satu lokal sejakarta atau sepuluh jawa atau seindonesia tapi dunia dunia yang saat itu dipenuhi dengan alam jahiliya dipenuhi dengan alam zuluma jadi sekali lagi saya mau katakan disini bahwa bapak revolusi dunia yang sebenarnya adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam nah baiklah yahwah kalau begitu saya pikir perlu juga sedikit kita gambarkan sebetulnya akhlak nabi yang agung itu yang macam mana sih nah supaya ada gambaran bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke begitu juga yang ada di luar tadi sudah saya katakan untuk mencari satu ibarat ungkapan yang bisa menggambarkan kesempurnaan akhlak nabi secara tuntas memang sulit tapi ada satu ungkapan yang luar biasa yaitu ketika seorang Hisham bin Amir bertanya kepada istri nabi terkinta itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radiyallahu ta'ala anha beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah Ya ummal mu'inin wahai ummal mu'inin tefakan aku lukun nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya bagaimana sih akhlak nabi satu pertanyaan yang sederhana tapi mendalam satu pertanyaan yang terlihatannya sangat-sangat sederhana tapi isinya ini begitu mendalam dan jawabannya ini memang ditunggu oleh umat lalu apa dijawab oleh Siti Aisyah Siti Aisyah ini terkenal dengan pemahamannya tentang Fiji terkenal dengan keilmuannya karena memang beliau langsung dididik oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah Sayyidatuna Aisyah berhasil menjawab dengan satu ungkapan yang singkat tapi padat yang ringkas tapi jelas jadi jawabannya sederhana tapi komprehensif Subhanallah apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radiyallahu ta'ala anha beliau menjawab kana huluquhul quran jadi akhlak nabi itu adalah Al-Quran itu aja dijawab oleh Siti Aisyah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar betapa kerdasnya Sayyidatuna Aisyah radiyallahu ta'ala anha di dalam memilih kata nah sekarang jawaban ini kita katakan mahadahsyat kenapa? karena dengan ungkapan yang begitu singkat tadi Sayyidatuna Aisyah radiyallahu ta'ala anha menginformasikan kepada kita bahwa akhlak nabi itu sebenarnya adalah implementasi daripada isi kandungan Al-Quran jadi akhlak nabi itu adalah penjabaran pengejuantahan pengamalan kewujudan dari isi kandungan Al-Quran kemana Al-Quran itu membimbing kesanalah nabi kita beramah bagaimana Al-Quran itu menonton begitulah akhlak nabi alaihissalatu wassalam subhanallah jadi siapa yang mau tahu akhlak nabi ya baca Al-Quran pahami Al-Quran pelajari Al-Quran anakan isi kandungan Al-Quranul Karim nah sekarang mari kita lihat Al-Quranul Karim mewajibkan sholat puasa, zakat dan aneka ragam kewajiban nah demi Allah tidak ada satupun kewajiban yang ditinggalkan oleh nabi alaihissalatu wassalam subhanallah Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam kemunkaran aneka ragam kemaksiatan subhanallah demi Allah jangankan nabi berbuat maksiat seumur hidupnya terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat tidak pernah terjadi pada diri nabi kita alaihissalatu wassalam subhanallah jadi jawaban si kaisa ini begitu luar biasa menunjukkan kekerdasan beliau yang begitu tinggi dan sekaligus beliau berhasil sakses memilih satu ungkapan yang cukup secara umum mewakili 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 kita semua umat islam dalam upaya mengetahui bagaimana kesempurnaan akhlak nabi alaihissalatu wassalam nah karena itu saya ingin mengajak semua siapa ingin tahu akhlak nabi berpegang teguhlah kepada al-qur'an dan as-sunnah melalui al-qur'anul karim bagaimana tuntunannya itulah akhlak nabi lalu bagaimana pengajuan tahannya dalam ibadat muamalat sehari-hari kita buka hadis nabi alaihissalatu wassalam karena hadis itu adalah penjelas daripada isi kandungan al-qur'anul karim nah itu yang ingin saya ingatkan pertama berkenaan dengan persoalan akhlak nabi dan misi kenabihan itu bagian kedua yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini jadi tadi bagian pertama adalah bagaimana aksi 2-1-2 ada spirit uhuwah syariah uhuwah wataniyah uhuwah islamiyah di bagian kedua yaitu tentang akhlak nabi sallallahu alaihi wassalam dan misi kenabihan nah sekarang kita masuk ke bagian ketiga bagian ketiga saya ingin ingatkan di bagian ketiga ini bahwa spirit akhlak yang diajarkan oleh nabi alaihi wassalatu wassalam ternyata ini yang harus kita syukuri ternyata spirit akhlak itu masuk ke dalam sendi-sendi dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila nah ternyata Pancasila itu kalau kita pelajari dari sila pertama sampai sila yang terima isinya itu justru merupakan spirit akhlak nah gitu ya spirit akhlak yang pertama bicara tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa nah ketuhanan yang Maha Esa ini kan memberikan satu motivasi pada seluruh bangsa Indonesia bagaimana dalam melaksanakan kehidupan yang berbangsa dan bernegara wajib menjunjung tinggi norma-norma luhur ketuhanan yang Maha Esa nah ini spirit akhlak yang luar biasa jadi artinya dalam Pancasila itu sendiri sebetulnya spirit akhlak sudah ada nah begitu juga sila kedua kalau kita lihat sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini bicara tentang kemanusiaan adil adab ini nilai akhlak yang yang luar biasa tingginya yang selama ini memang wajib kita junjung tinggi jadi dari sila kedua tadi ada nilai akhlak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia sehingga setiap bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan penegara dari mulai pejabat sampai rakyat dari mulai kiai sampai santri seluruh elemen masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan harus menjunjung tinggi nilai-nilai adab nilai kemanusiaan itu apa? akhlak nilai keadilan itu apa? akhlak nilai adab itu apa? akhlak subhanallah makanya tidak salah kalau selama ini selalu kita gaungkan bahwa Pancasila itu adalah warisan ulama jadi jangan dibentur-benturkan Pancasila dengan ajaran Islam bahkan Pancasila itu menjadi satu konsensus nasional antara para founding fathers, pendiri bangsa Indonesia dari semua agama jadi pada saat umusan Pancasila itu ada dari kelompok Islamnya, ada dari kelompok nasionalisnya ada dari kelompok non muslimnya lengkap, lengkap nah saya pikir ini satu konsensus nasional yang berdiri atas dasar akhlak yang mulia nah ini yang saya mau katakan yang ketiga nah kalau yang ketiga kita bicara tentang persatuan Indonesia persatuan itu kan nilai akhlak hanya orang yang berakhlak yang mau bersatu nah mereka yang ingin memetaklah bangsa mereka yang ingin menghancurkan persatuan adalah mereka orang-orang yang tidak berakhlak jadi setilip akhlak itu sudah masuk yaitu dalam dasar negara Republik Indonesia subhanallah nah sekarang yang keempat kita perhatikan disini rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan subhanallah itu kata kerakyatan yang dipimpin itu kan menunjukkan bagaimana rakyat dituntun nah untuk apa? untuk tuntuk batu kepada pimpinan ini akhlak ini akhlak nah kemudian kerakyat yang dipimpin ini juga kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kalau tadi rakyatnya dituntut untuk patuh taat kepada pemimpin sebagai satu bentuk akhlak yang mulia pemimpinnya juga dituntut nah dituntut apa? hikmat kebijaksanaan jadi akhlak itu adalah bagaimana seorang pemimpin memimpin dengan hikmat dan bijaksana kalau dia tidak hikmat dia tidak bijak maka dia tidak tidak punya seberat akhlak nah kemudian gak sampai disitu rakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusawaratan perwakilan subhanallah itu kata permusawaratan musawarah mufakat itu salah satu inti ajaran Islam dalam permuamalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nah musawarah mufakat itu itu justru salah satu inti sari akhlak jadi siapa yang ingin menjadi pemimpin? apakah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin negara dia harus menjunjung tinggi musawarah mufakat dan ternyata musawarah mufakat itu merupakan ciri sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang pernah dibangun oleh para founding founder kita subhanallah jadi nilai akhlak, spirit akhlak itu memenuhi ruang-ruang Pancasila subhanallah jadi sudah tidak betul kalau ada yang ingin mengadu-adu agama dengan Pancasila jadi kalau siapapun yang ingin mengadu agama dengan Pancasila mereka tidak berakhlak karena Pancasila itu sendiri terbangun, terdiri, lahir, lewat spirit akhlak yang kelima yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial kalau sudah bicara nilai keadilan itu akhlak apalagi tujuannya mensejahterakan bahasa Indonesia itu akhlak jadi bukan memiskinkan kalau memiskinkan dan memelaratkan bangsa Indonesia itu tidak berakhlak kesimpulan yang saya mau sampaikan disini adalah ternyata spirit akhlak mulia itu sudah ada dituangkan oleh para founding founder para pendiri bangsa Indonesia Alhamdulillah ya Rabbil Alaminan disini saya ingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar kilar negara, bukan tapi berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa jadi jelas disini bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar pilar negara tapi lebih dari pilar negara merupakan dasar negara apa beda pilar dengan dasar pilar itu kan cuma tiang tiang itu bisa dirubuhkan bisa diganti kapan saja sedangkan dasar itu fondasi sangat mendasar sekali, sangat fondamental sekali karena itu saya termasuk yang tidak setuju kalau Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai pilar negara karena itu jadi menurunkan derajat Pancasila itu sendiri kalau kulihat kembali ke soal akhlak yang penting satu kabar gembira buat kita semua bahwa nilai-nilai akhlak spirit akhlak, ruh akhlak ada dalam konstitusi negara Republik Indonesia baik landasan ideal Pancasila maupun landasan konstitusional undang-undang dasar 1945 baiklah sekarang akhirnya sampai ke bagian tempat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini nah bagian yang keempat setelah tadi kita bicara tentang bagaimana spirit ukuwah persaudaraan persatuan ada dalam aksi 212 simpat tahun 2016 kemudian bagaimana tadi kita juga sudah bicara tentang akhlak Nabi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau untuk penjemuran akhlak kemudian kita lanjut dengan spirit akhlak dalam Pancasila itu sendiri nah sekarang kita masuk kepada hal yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang revolusi akhlak jadi kalau sekarang kita sedang menggaungkan revolusi akhlak revolusi akhlak nah akhlak yang dimasukkan akhlak kemana? akhlak yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai barusan nah ini ini semua merupakan bagian daripada revolusi akhlak nah sehingga disini saya hanya ingin memberikan satu kesimpulan singkat saja bahwa revolusi akhlak ini memiliki level jadi ada levelnya nah level yang pertama adalah level individu artinya kalau kita bicara revolusi akhlak ditataran level individu maka bagaimana caranya rakyat dan bangsa Indonesia ini semua elemen bangsa kita ajak secara bersama-sama melakukan perubahan secara cepat secara cepat dari sifat-sifat hianat kepada amanah pembohong kepada jujur koruptif menjadi non-koruptif suka maksiat menjadi meninggalkan maksiat nah ini harus masuk di seluruh yaitu elemen masyarakat melalui apa? melalui dakwah melalui ajakan melalui seruan melalui nasihat melalui diskusi-diskusi melalui tulisan-kulisan melalui rekaman-rekaman kita ajak semua dengan dakwah nah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia individu-individu bangsa Indonesia siapapun dia yang menginginkan Indonesia bermarkabat yang menginginkan Indonesia berkah ayo mari kita lakukan revolusi akhlak ini di level individu nah sekarang yang kedua di level sistem tentu ada level individu ada level sistem nah di level sistem ini kita harus melakukan revolusi akhlak dari sistem berbasis materialisme sekularisme ke sistem berbasis tauhid sesuai sila ke satu pantesila yaitu ketuhanan yang Maha Esa ini kan dasar negara ini dasar negara kita maka itu tidak layak dalam level sistem ini kita mengambil sistem di luar daripada ketuhanan yang Maha Esa nah maka itu revolusi akhlak di level sistem bagaimana caranya kita secara bersama-sama menggandeng seluruh elemen bangsa tanpa pengecualian kita hijrah dari sistem berbasis materialisme sekularisme ke sistem berbasis tauhid yaitu berbasis kepada sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa nah itu yang pertama yang kedua bagaimana revolusi akhlak dalam level sistem ini kita juga harus serius fokus nah yaitu melakukan suatu gerakan perubahan secepatnya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena ini sudah merupakan satu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab penuh rekayasa dan penyiksaan serta tajam ke pihak yang kritis tumpul kepada buzzer pendukung kepada sistem hukum dan penegakan hukum yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai amanat sila kedua nah jadi artinya penegakan hukum yang adil jadi tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negeri kita jadi semua harus diperlakukan dengan adil siapa bersalah siapa melanggar hukum di proses secara hukum jadi jangan ada penegakan hukum itu ibarat pisau yang tajam ke bawah tumpul ke atas tidak boleh karena diskriminasi hukum itu sangat berbahaya sekali itu bagi keberlangsungan bangsa Indonesia nah jadi sekali lagi ayo kita hijau bagaimana penegakan hukum dari yang tidak beradab menjadi yang bertadilan jadi sesuai dengan amanat sila kedua dalam Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus menjadi dasar dalam penegakan hukum di negara Indonesia yang sudah dinyatakan oleh undang-undang dasar 1945 sebagai negara hukum ingat Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan kekuasaan nah kemudian yang ketiga yang ketiga dalam level sistem ini revolusi akhlak kita juga harus bergerak secara cepat perubahan yang tidak boleh ditunda lagi satu revolusi satu perubahan yang cepat tapi dinamis cepat dan tidak boleh ditunda yaitu dari politik belah bambu dan adu domba kepada politik persatuan Indonesia sesuai amanat sila ketiga dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia jadi tidak boleh ada lagi politik adu domba oh ini golongan saya ini golongan anda oh ini golongan kritis kami tidak sukai oh ini golongan asal bapak senang oh ini kami sukai tidak bisa oh yang ini diangkat yang ini ditendang yang ini dirangkul yang ini dipukul tidak boleh karena dalam satu sistem kepemimpinan seorang pemimpin yang memiliki leadership yang kuat dia harus ada di atas semua semua agama semua golongan semua suku semua ras dia tidak boleh hanya menjadi milik satu golongan saja satu kelompok saja maka dia akan terdiri dan itu berbahaya bisa mengantarkan kepada perpetahan nah itu yang kita ingin ingatkan ini ini perlu revolusi semua ini perlu revolusi jadi ini sudah menjadi rahasia umum di mana-mana kita bisa lihat penegakan hukum yang tidak adil adu domba kecabela dan ini harus dihentikan karena ini merupakan sumber kegaduhan nah yang keempat yang keempat adalah bagaimana kita juga perlu punya etikat baik keseriusan dan kerja keras juga dibutuhkan kecepatan itu di dalam pertindak itu yang disebut sebagai revolusi itu kita hijrah dari sistem politik liberal ke sistem politik musyawarah mufakat sistem politik perwakilan nah sesuai amanat silah keempat dalam Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini kan sistem politik kita nah sistem politik yang sudah dibangun oleh para funding funder ini gak boleh diganti menjadi sistem neolib menjadi sistem liberal menjadi sistem yang otoriter atau menjadi sistem yang diktator tidak boleh karena itu bisa menghancurkan tatanan demokrasi negara kesatuan republik Indonesia jadi para funding funder kita itu luar biasa mereka orang-orang pergas negarawan mereka punya pemikiran begitu panjang ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia jadi mereka sudah letakkan itu dasar-dasarnya apa dasar ekonominya dasar politiknya bahkan pertama sekali mereka letakkan dasar agamanya ketuhanan yang maha isha yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan dasar penegakan hukum yang ketiga persatuan Indonesia ini kan dasar luar biasa untuk mencegah disintegrasi bangsa dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya dasar musawarah mufakah dengan sistem perwakilan nah sebetulnya kita hanya tinggal melaksanakan saja enggak usah kita obok-obok ini Pancasila apalagi diperas-peras mau dijadikan ekasilah mau dijadikan trisilah nah ini berbahaya sekali bagi persatuan dan persatuan MKRI nah kemudian yang terakhir yaitu yang kelima masih dalam tataran level revolusi akhlak dari revolusi akhlak di level sistem juga harus punya keberanian yang penuh tanggung jawab dan semangat serius fokus bagaimana kita melakukan hijrah dari sistem ekonomi riba ke sistem ekonomi non riba dari pembangunan yang mengandalkan utang kepada pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan dari ekonomi oligarki kapitalistik ke ekonomi berkeadilan sosial dari struktur ekonomi yang dikuasai segelintir orang kepada pemerataan sumber jaya ekonomi nah dari ekonomi tidak berkeadilan kepada ekonomi berkeadilan sosial nah ini sesuai dengan amanat sila kelima dari mana sila keedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi level sistem yang saya sampaikan barusan satu persatu level sistem ini kita bagi lima tadi semuanya itu sudah diamanatkan sudah digariskan dengan secara tugas jelas lugas oleh para founding father bangsa Indonesia jadi subhanallah subhanallah sekali lagi kita harus mendoakan para founding father kita jasa mereka terhadap bangsa ini nah kita sebetulnya hanya tinggal melaksanakan menjaga melestarikan bagaimana semua ini bisa dijaga menjadi modal revolusi akhlak kita nah karena itu disini akhirnya sebagai penutup yang ingin saya sampaikan disini adalah yang paling penting sekali lagi ini ini sangat mendasar sekali jadi tidak ada gunanya kita bicara secara teoritis yaitu tentang revolusi akhlak yang sudah saya paparkan tadi kalau poin akhir ini tidak kita gagal yaitu bahwa revolusi akhlak ini mesti meribatkan semua komponen dan elemen masyarakat untuk menuju negeri yang badat untuk iji batun jadi niatnya masih ikhlas bukan cari kekuasaan bukan cari jabatan bukan cari harta benda bukan niatnya masih ikhlas 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 itu mencari diri itu Allah subhanahu wa ta'ala jadi semua komponen masyarakat siapapun dia bagian dari bangsa Indonesia ini harus dilibatkan nah makanya untuk menuju ke arah ini kita harus buka pintu dialog kita harus selalu membuka diri untuk bicara dengan pihak mana saja kita harus siap mengkritik dan kita juga harus siap dikritik nah jadi jangan merasa diri paling suci sendiri paling benar sendiri tidak tidak ada yang yang maksum diantara kita kecuali nabi alaihiss kita-kita ini ada kesalahan ada kelalaian kita saling koreksi kita saling informasi dan kita saling koreksi nah ini bagian-bagian daripada revolusi akhlak yang ingin saya paparkan supaya menjadi jelas nah pada akhirnya setelah panjang lebar saya sampaikan soal revolusi akhlak ini jangan ada yang berpikir revolusi akhlak itu kalau dengar kata revolusi revolusi persenjata atau revolusi pemberontakan Habib Musaid tidak betul kami ini para habaib di Indonesia ini yang merahkidakan akhir sunnah wali jamaah kami ini dididik oleh guru-guru kami kami dididik dengan kami tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah nah gak boleh kalau sudah menyatakan sah diterima oleh masyarakat suka atau tidak suka adil atau tidak adil ya kita tetap harus mengakui ini pemerintahan tapi kita harus bersikap objektif apa-apa kebijakan yang dikeluarkannya yang bagus yang baik harus kita apresiasi kita terima kita jalankan bersama nah ada pun kebijakan-kebijakan yang tidak populer kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat ya wajib kita kritisi nah mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar mengkritik pemerintahan yang sah nah itu bukan pemberontakan nah ini 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 yang yang perlu saya jelaskan jadi gak betul jadi gak ada itu niatan kita ini ahlus sunnah wal jamaah kita di negeri Indonesia ini saat ini ini merupakan darut dakwah negeri dakwah nah dimana kita wajib berdakwah mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik termasuk para penguasa termasuk para pemerintah ayo kita berbuat baik ayo ayo kita berbuat baik nah kalau ada kemunkaran-kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa ya kita hisbah amar makruf nahi munkar dari mulai cara yang minimal sampai cara yang maksimal tapi tetap tidak boleh kita melakukan pemberontakan kecuali dalam konteks kalau para habaib, para ulama, para kiai, umat islam dibantai terjadi genocide terjadi pembunuhan nah itu dalam konteks bela diri dalam hukum agama maupun hukum internasional itu dibenarkan semoga itu tidak terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia jadi sekali lagi yang kita ingatkan disini revolusi akhlak jangan digambarkan sebagai revolusi berdarah-darah revolusi makar revolusi pemberontakan revolusi bugot revolusi menjatuhkan pemerintahan yang sah tidak begitu atau disebut khwari enggak, enggak begitu kita ahli sunnah wal jamaah kita selalu membuka diri untuk dialog, rekonsiliasi ayo, sama-sama kita buka kita saling kritik, kita saling memperbaiki nah inilah dakwah dan hisbah inda ahli sunnati wal jamaah nah karena itu disini juga saya ingatkan bahwa kalau kita bicara tentang revolusi revolusi itu kan perubahan cepat perubahan cepat loh kenapa harus cepat karena kalau ditunda-tunda ini membahayakan persatuan-kesatuan negara Republik Indonesia nah mana-mana yang harus segera diperbaiki segera diperbaiki nah itu namanya revolusi, apalagi ada tambah kata akhlak revolusi, akhlak ya berarti revolusinya itu harus berakhlak nah karena itu saya minta kepada semua pihak ayo, stop sudah kegaduhan ini mau sampai kapan kita terus bergaduh nah kemudian yang tidak kalah pentingnya kalau kita menyatakan jihad nah ini ada lagi nih orang kalau dengar kata jihad ini selalu diidentikan dengan ISIS dengan teroris dengan pemenggalan kepala dengan apa namanya ya perbuatan-perbuatan yang mengerikan enggak begitu jihad itu sudah jihad itu memang pada makna terminologi dia merupakan makna perang tapi ada-ada syarat-syaratnya ada adabnya ada akhlaknya seperti pada saat penjajah Belanda datang menjajah Indonesia para ulama-ulama kita menyuarakan jihad bahkan mereka turun berjihad ada Tuku Umar di Aceh dengan Chutna'din ada Imam Bonjol di Sumatera Barat ada pangeran di Punuburu yaitu di Tanah Jawa mereka semua berjihad nah konteks pada saat itu yang dihadapi oleh beliau-beliau yaitu melawan penjajah memang harus jihad harus berdarah-darah nah tanpa adanya Tuku Umar Chutna'din tanpa ada pangeran Hasanuddin tanpa adanya Imam Bonjol kemudian di Punuburu dan lain sebagainya bagaimana kita mau merdeka dari penjajahan nah itu konteks jihad begitu juga pada saat kita awal kemerdekaan kemudian Belanda memboncing Inggris ingin menjajah kembali ke Indonesia apa yang dilakukan para ulama Almarhum Al-Makhtullah Hanatul Sheikh Yaya Haji Hasid Al-Syari mengajak para ulama pondok-pondok pesantren semua dengan resolusi jihadnya kemudian didukung oleh Muhammadiyah dalam Ongresnya di Yogyakarta akhirnya terjadi kurakan jihad yang luar biasa mengusir para penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dalam konteks itu jihad wajib nah jadi jangan juga kita mendengar kata jihad kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang merusak gak betul nah di Indonesia saat ini kita ini bukan darul jihad tapi darul dakwah darul hisbah ini negeri dakwah dan negeri Amar Ma'ruf nahi kan tidak ada genosid apa pemerintah kita melakukan genosida terhadap rakyat Indonesia kan enggak jadi selama tidak ada pembantaian terhadap umat Islam tidak ada pembunuhan-pembunuhan yang terhadap para ulama kiai ya kita tidak tidak bicara soal kita perangkat senjata jadi semua itu fitnah nah sebagai penutup akhirnya bicara tentang jihad kisru nabi mengatakan jihad yang paling afdol jihad yang paling afdol jihad yang paling afdol jihad yang paling afdol itu adalah kepalanya mencari mencari yang tak jadi siapa yang menyampaikan kalimat hak kalimat penat depan kezaliman penguasa itu jihad yang paling afdol dan itu wajib dilakukan oleh para ulama khususnya para habaib dan para kiyah jadi ini yang perlu kita sampaikan artinya biasakanlah hidup dengan saling mengkritik saling apa namanya kita saling menasihati dengan hak saling menasihati dengan sabar nah karena itu saya minta kepada semua pihak tanpa terkecuali mulai hari ini, mulai saat ini stop segala kegaduhan buka pintu dialog ayo kita diskusi ayo kita berargumentasi dengan sehat jadi tidak ada lagi tuh rekayasa-rekayasa untuk meruntuhkan tatanan kehidupan demokrasi Indonesia tatanan pendekatan hukum di Indonesia tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara jadi stop kegaduhan ini, stop ketidakadilan stop kezaliman nah ini yang saya mau sampaikan kepada semua dan terima kasih kepada ada para panitia para habaib, para kiai, para ulama para tokoh yang hadir di studio satu maupun dua dan saya mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena jumlahnya cukup banyak ini ada 100 ulama dan tokoh tapi saya bahagia saya ingin sampaikan soalnya bahagia betul yaitu bisa menemani Anda semua pada saat ini dan saya akan mendengarkan juga apa yang akan Anda sampaikan ini satu kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi saya nah sebelum saya akhiri saya juga ingin minta maaf yaitu kepada seluruh tokoh baik ulama kalau sampai hari ini saya belum bisa bersilaturahim untuk keliling menemui menjumpai para tokoh karena memang saya masih dalam observasi untuk menjaga daripada kesehatan saya dan keluarga atas saran tim medis jadi menurut tim medis pada saat kita menghadapi penumpukan manusia baik di bandara di petamburan di kubat di Megamendung kita sudah berkali-kali menyampaikan gagak protokol kesehatan gagak protokol kesehatan tapi gimana ya antusias umat ini subhanallah sampai ribuan laskar jambang COVID-19 cegah padahal ribuan laskar sudah disiapkan akhirnya mereka yang apa namanya bersalah aman mereka yang berusaha untuk peluk dan lain sebagainya nah akhirnya tim medis menyarankan ini bukan persoalan COVID-19 atau tidak COVID-19 baik COVID-19 ataupun tidak COVID-19 dalam suasana yang sudah COVID-19 seperti itu ya seharusnya memang mengkarantina diri atau mengisolasi diri walaupun tidak COVID-19 sekalipun tetap untuk pemulihan untuk menjaga nah kemudian atas saran mereka juga nanti sekarang berkalah ya diperiksa diperiksa dengan rapid test diperiksa dengan swab antigen diperiksa juga dengan swab PCR dan lain sebagainya jadi saya serahkan kepada tim medis jadi silahkan diperiksa sebaik-baiknya dan seterusnya maka itu saya minta maaf kepada para alim ulama para kiaid yang datang ke rumah saya kita disini juga memperlakukan protokol kesehatan yang sangat tepat jadi di pintu gerbang itu kita sediakan apa namanya ada rapid test ada swab antigen jadi kalau ada tamu-tamu siapa pun dia tanpa terkecuali kita pereksa dengan rapid test atau kita pereksa dengan swab antigen yang hasilnya kan lebih lebih apa namanya lebih cepat nah kalau memang mereka negatif ya kita bersalahkan masuk jangan tetap menjaga jarak menjaga protokol kesehatan kita bisa ngobrol tapi dalam jumlah yang sangat dimakasih nah kalau memang dalam pemeriksaan tadi ada yang positif ya langsung kita arahkan baik ke Hilal Merah Indonesia FI Hilmi atau ke Mersi atau juga ke rujukan pemerintah kalau mungkin konsentrasi COVID-nya agak tinggi jadi langsung kita arahkan artinya ini tetap akan kita jaga makin saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam perumunan di bandara di tamburan di tempat di Megamendung terjadi suatu penumpukannya yang memang di luar kendali nah karena antusiasnya nah maka itu saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FVI semuanya kejadian itu kita stop nah tidak ada lagi kerumunan bahkan seluruh rencana jadwal keluar kota ke daerah kita stop sampai pandemi ini berakhir nah jadi kita kita harus harus hormati protokol kesehatan itu buat semua itu termasuk akhlak juga yang mesti kita jaga nah jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapat keberkahan dari Allah wabah ini segera selesai ayo sama-sama kita ikut protokol kesehatan jaga jarak sering-sering kegitangan apalagi kalau bisa berwudu nih bagi umat islam dawa mulubudu kemudian apa namanya pakai masker pakai fasil kemudian hindarkan apa namanya segala bentuk kerumunan saya ajak semua saya ajak ayo mari sama-sama dengan semangat revolusi akhlak bagaimana kita menanggulangi pandemi ini agar bisa itu segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi tentunya yang paling penting bagaimana wabah ini diangkat ya tingkatkan iman taqwa kita kepada Allah banyak istighfar bisa jadi wabah yang terjadi ini kan peringatan dari Allah karena itu kita ta'ubat kita kembali ke jalan Allah tubuh ilallah kita ta'ubatan nasuhah jadi ini yang saya sampaikan jadi terima kasih Habib Hussein bin Zaid al-Attas itu di samping saya beliau adalah imam FVI DKI Jakarta yang luar biasa punya semangat yaitu untuk revolusi akhlak yang begitu tinggi lelaki menantu saya Habib Muhammad Hanif al-Attas yang telah setia dari awal saya pulang sampai sekarang selalu menemani dan dia selalu mengingatkan saya protokol kesehatan ini kadang-kadang gitu nih orang tua suka lupa lala ada anak muda yang ingatin terima kasih banyak terima kasih banyak nah jadi itu yang saya mau sampaikan sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan-kerumunan tadi buat keresahan atau membuat pihak-pihak yang tidak nyaman atau apa namanya kita melakukan pelanggaran nah itu di luar keinginan tanpa kesengajaan dan itu memang antusias umum rindu cinta dan makanya pada saat Pak Anies Baswedan melalui apa namanya melalui dinasnya nah itu menyampaikan adanya pelanggaran dan harus bayar denda ya kita terima ya kita kalau memang salah ya salah harus bayar denda ya gak usah kita bayar denda nah itu sudah kita sampaikan dan untuk Pak Anies Baswedan kita doakan agar beliau cepat sehat dan afiat dia juga wakil gubernurnya agar beliau segera bisa tugas kembali seperti biasa biar Jakarta ini menjadi Jakarta yang terlibat begitu juga seluruh gubernur di Indonesia selamat bekerja ayo sama-sama kita jaga protokol kesehatan hindarkan kerumunan kerumunan apa saja kerumunan belkada kerumunan maulid kerumunan haul kerumunan apa lagi kerumunan apa saja kita hindarkan kita jaga kita dukung kita dukung upaya ulama dan upaya umaro bagaimana secepatnya kita keluar dari pandemi ini amin ya Allah itu saja terima kasih banyak jazakumullah hukar wa jazak saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian saya mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan dan kekurangannya adhani Allah wa iya'kum ila siratihil mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah